Intro Oke selamat datang kembali di video saya Masih dalam permainan Clash of Clan Untuk video kali ini saya coba akan me-reply bagaimana mendapatkan 3 bintang Di Clan War pada TH10 Jadi saya coba akan memperlihatkan salah satu akun saya yang berhasil mendapatkan 3 bintang di TH10 pada saat Clan War Ya ini adalah hasil warnya adalah 44 melawan 30 Ini adalah serangan yang dilakukan oleh salah satu akun saya Base warnya seperti ini Dia ada 2 Inferno Level 2 ada X-Bow level 4 Level 3 serta level 2 2 X-Bow di set darat sedangkan 1 X-Bow di set udara Jadi disini kita coba akan melihat replynya Troop yang saya gunakan adalah Ada Archer 2, Wallbreaker 4 Ada Ballonnya 6 Healernya 4 Minion 5 Lava Hunt level 3 ada 2 Lava Hunt level 3 ada 2 Serta request Clan Castle nya adalah Lava Hunt serta Ballon Sedangkan spell disini saya membawa Rack spell ada 3 Free spell 1 Poison Lava Hunt serta khas the spell 2 Jadi disini saya akan melakukan Aki walk lalu disusul oleh Lava Hunt kita akan coba lihat Ya saya menaruh Aki di sudut pojok atas Karena untuk mencari salah supaya Aki saya tidak diincar secara bersamaan oleh defensive lawan Karena ketika diincar secara bersamaan Seperti ini jika lama prosesnya diincar maka Aki saya akan cepat tewas Disini kita lihat Saya mengeluarkan 1 buah Wallbreaker Laku disusul 4 buah 3 buah Wallbreaker Disini keuntungannya Wallbreaker yang kedua Dia menghancurkan tembok yang sesuai dengan keinginan saya Lalu disana Clan Castle nya ada Naga serta Ballon 3 Disana saya kasih Poison supaya jalannya lebih lambat Lalu Healer serta Queen saya Saya kasih Rake supaya cepat Karena saya tidak mau mengambil resiko Ketika Ballon sudah menyerang Archer Queen saya 3 buah Ballon secara bersamaan bisa langsung mematikan Archer Queen saya Dan ini terjadi pada saat saya melakukan farming Jadi Aki saya langsung tewas ketika langsung dijatuhkan oleh 3 buah Ballon dari Clan Castle lawan Disini saya mengeluarkan Barbarian King Karena bertujuan saya Supaya Archer Tower lawan Memincar Barbarian King saya Sehingga saya bisa mengeluarkan Ballon untuk menghancurkan pinggir-pinggirannya Kalian bisa lihat sebelah bawah dan sebelah atas saya menghancurkan pinggirnya Supaya Ballon yang saya keluarkan berikutnya Berserta Lafahun bisa lurus ke tengah Karena disana ada Buah-buah air defensive Sehingga Lafahun saya pasti akan mengincar air defensive Setelah itu saya kasih Spell Serta freeze spell Supaya cepat menghancurkan Dikensif defensive dari lawan yang ada di tengah Kita lihat disana Ya disini mungkin sayangnya Expo lawan memang Set Darat 2 buah Sehingga Dia tidak bisa mengincar Lafahun Serta balon saya disana Balaon saya masih tersisa 2 Karena Lalu Bensif lawan Sisa Hanya tersisa dari Mortar Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa Menghadapi trop udara saya Ini hanya pembersihan saja Lafahun saya masih tersisa 2 Ada beberapa balon Serta Minion Lafahun telah pecah menjadi Lafahun Sehingga Kita membantu dalam proses pembersihan Ini kita lihat Saya bisa mendapatkan 3 bintang Untuk base seperti ini Dan Trop Queen Walk Serta Lafahun Ini serangan yang Dilakukan oleh Akun Claspung Akun saya juga Tapi disini hanya mendapatkan 2 bintang Kita lihat Tropnya Dan Base Base Nah disini Inferno Towernya sudah level 3 X-Bow nya juga sudah level 4 Dan Air Defensive nya juga A1 yang belum level maksimal di TH10 Ini menggunakan 3 buah Golem Serta 10 buah Bowler Ada beberapa wizard tadi Request nya saya ada bowler Saya membawa 2 buah Witch Mungkin kesalahannya adalah Lambat menghancurkan Iclan Castle lawan Sehingga Golem saya Cepat Hancur disana Satu golem saya sudah hancur Lalu Saya juga Tewas oleh Inferno Tower yang sudah level 3 Karena juga Terus saya juga sudah berjalan Sehingga tidak ada yang Membackup di depannya Sehingga cepat Ini saya juga agak terlupa Mengeluarkan Expel yang masih tersisa 1 Disana kalian lihat Expelnya masih tersisa 1 Saya lupa mengeluarkan Expel tadi Sehingga Saya menyediakan 4 buah Archer Serta 1 buah Rek Disini saya tidak Menjutkan war ini Karena memang sudah tidak Ada hasilnya lagi Berdampak Archer saya pasti akan Langsung tewas Ketika saya turunkan Saya hanya mendapatkan 2 bintang 64% Untuk Serangan Di TH10 yang satu ini Oke itu adalah Beberapa hasil Reply saya Dalam menyerang Di TH10 Dalam clan war Jadi Yang paling efektif Memang ketika Archer Queen Kita sudah level 20 ke atas Kita bisa menggunakan Queen Walk Disusul dengan Lava Horn Untuk menghancurkan TH10 dari lawan Jadi Memang dalam menggunakan Queen Walk Harus bersabar Teko nya Memang kadang suka Kehabisan waktu Suka Waktu habis Dan Perapian area Belum selesai Terkadang juga Sering mendapatkan 2 bintang Ketika Menggunakan Queen Walk Jadi bisa-bisanya Kalian dalam Memanfaatkan Queen Walk Untuk Percepat Penghancuran Sehingga Targetnya Dalam menghancurkan Air defensive Dan Defensive-defensive Dari Lawan Yang bisa Mengincar Trop udara Kita Seperti Archer Queen Jet Tower Hidden Tesla Ataupun Archer Queen Dari lawan Bisa segera Dilumpukan Oleh Queen Walk Kita Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Target 3 bintang Dalam Clan War Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Jika Kalian Suka Video Saya Silahkan Like Video Saya Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Saya Untuk Mendapatkan Update Dari Strip Clash Of Clan Maupun Clash Royal Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Thank you